Gue lagi mau ngejemput salah satu guest star gue Kali ini bener-bener guest star banget Karena dia adalah seorang sosok yang pastinya Kalau kita cerita anak medan pasti udah kenal banget deh Siapa sih yang gak kenal dengan Ya ini udah mau nyampe ya Ini dia tamu spesialnya Dan kita akan bongkar Siapakah dia Ya halo Nah jadi Ini aktif ya Udah Oh my god aku sekarang dulu Aku gak liat tak kurus Gak apa-apa Aku dimundurin aja Nah jadi hari ini Bersama dengan Mak Gerdam Alvin Matondang Tapi hari ini sebagai Alvin Matondangnya Jadi Sebagai Alvin Nanti kita baru menyulap kali ya Iya bener Jadi ya aku sambil ngoblog juga nih soalnya Nah ini aku udah di dalam mobilnya Randy Jadi Randy ini adalah salah satu investor di kota Medan juga Yang mulai merambah Merambah Alvin Sebelumnya saya minta maaf karena kena macet Gak apa-apa Biasa ya Anda biasa ya Anda janji jam 3 Dan sekarang pemirsa Lihat ini Sudah jam 4 Pintar-pintar Medan ini Medan ya Medan ini Spesial banget karena hari ini Selain perjuangan untuk jemput Alvinnya sendiri Gue harus menghadapi demonstrasi Iya bener pak Tadi aku juga Kena juga ya Tadi kan aku naik Grab tuh dari rumah kan Terus Harusnya kan itu Jaino Airi pun nurus dong Iya Pas di kantor gue bernurus Guys gara-gara demo jalan kaki Menuju Sant Bazar Karena arusnya itu Ditutup Oh ya pula Kita pengen tau Sebenernya orang kan kebanyakan Kenalnya itu Sebagai Mak Gardam Iya Mamak Gardam Mamak Gardam Dan Sebenernya kalau aku personal Pengen banget Taunya itu sebagai Alvin Matondang Karena kalau Mamak Gardam ini Ya udah jadi Apa ya Udah publik tau Biasa aja Yang aku pengen tau ini Adalah seorang sosok Alvin Matondang Dibalik si Mamak Gardamnya ya Yes Si Alvin ini sendiri Ini Ini Agak sensitif nih Tapi Aku pengen nanya langsung Karena Poin Bapak ketersespek aja Seditip-seditipan Round 1 Teng-teng Ini pemanasan dulu nih Itu kemarin aku liat di Instastory Bilang mau jadi penyanyi itu beneran Oh my god Siapa suruh Ngepost-ngepost Maklum lah Kan Si Alvin ini sendiri Sudah sangat dikenalkan Jadi Setiap apa yang dilakukan Itu akan menjadi sebuah Pemperbincangan Ya Betul Jadi ceritanya Abang aku tuh kerja di salah satu Wartawan televisi Lagi tua ya kan Jadi dia perlu Mikrofon yang bener-bener bisa Ngedam suara Sekitarnya Untuk ngerekam Nah Karena kemarin kita cari Di Medan Nggak dapet Inisiatif lah saya untuk pesankan online Jadi udah dateng Terus ala-ala unboxing Sebenernya mau unboxing youtube Cuman dia kan nggak ada bakat ke situ ya pak Bakatnya ngomong Ngomong gitu ya Ngomel gitu ya kan Ya udah jadi ya Ya unboxing Instastory Ala-ala Ngakunya Jadi penyanyi Karena mic emang bagus suaranya Oke 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 Tapi tunggu dulu Tapi bisa nyanyi kan? Nggak Nggak bisa nyanyi Nggak bisa Nggak aku orangnya nggak bisa nyanyi Ngomong aja fals kan? Nggak 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 ada Tapi tunggu dulu pak Tadi bapak sesot juga loh ya Iya Apa itu? Lihat ini Aku tanya nih ya Rai mobil apa Warna apa Dan pelat berapa Iya Cerit putih 250 Sekian PBI Depannya bener PBI-nya bener Ujungnya Salah Jadi aku 250 Harusnya Makanya Gue salah tulis Malum lah tadi kan udah gemetar gitu sih Jadi ini yang kayak aku Ini nggak sih Randy Bener-bener ngerjain Ngerjain kali lah ini dari tadi Pantes Makanya tadi Kenapa dia ragu ya Gue mikirnya Lah kan gue udah nggak setau dia Kenapa dia ragu mobil gue lagi Emangnya Rabun atau gimana Tapi ternyata gue yang salah Maaf Biar kalian tau aja sih ya Gimana pikunnya bapak ini Jadi aku nggak bisa nyanyi Nggak bisa nyanyi ya Oke Tapi nggak apa-apa Nanti kita sambil Di tengah-tengah kita nyanyi dikit nih Jadi makanya harus ditontonin terus nih Sampai selesai nih Pokoknya kalau kalian lagi liat Rahadija Talk ini Karena tadi Aku juga udah WA sama Randy sebelumnya Kayak yang aku bilang Ren ini baru The first time aku ngobrolin ke Masyarakat Ya ilah masyarakat Masyarakat Iya lah udah bisa lah ngomong Yang udah ada centang Yang udah ada centang biru itu Gimana perasaannya ya Punya centang biru Sekarang biasa aja sih Bisa aja ya Pas awal pas info ya Kampungan ya Kok bisa ini Kampungan aku keatmakannya Kalau kalian skip Kalian nggak apa-apa Kau-kau tentang Suka-dukanya aku Menjadi seorang Alvin Watanang Yang biasa dikenal dengan mama-mama Dan Oh ya pula Tau sebenarnya perjuangannya Seorang Alvin itu Bisa sampai titik hari ini Sampai centang biru itu Nggak Nggak Sampai Karena gue tahu nih Nah cuman hari ini gue pengen Sharing Gue pengen gali lagi Lebih dalam lagi Semoga mau diseritain Supaya ini bisa dijadikan Sebuah Apa ya Cerita yang menginspirasi Dan juga Ceritanya pembelajaran juga Karena kenapa Yang gue mau tanya Itu adalah Round 2 Ketika kamu di penjara NANI Kita nggak bakal bawa terlalu Gimana sih Tapi yang pastinya Itu adalah poin yang Gue tahu itu sensitif banget Oh nggak Jadi kalau aku Ren Justru Dibilang Mungkin iya ya Tanggapan orang yang Kayak Ini bekas di penjara Kalau ditanya Pasti hatinya gimana gitu Yes Cuman kalau aku Justru Biasa aja sih Biasa aja Aku juga nggak yang Gimana-gimana Di penjara Biasa aja gitu Ya nggak juga Kalau di penjara Luar biasa Maksudnya pada saat Kirain Kirain Maka tahu Ternyata udah ada Tren record Tiga kali Bolak-balik Pada saat orang Jadi pada saat orang Bertanya kayak gitu Ya biasa aja Apalagi memang Kayak gini kan Untuk sharing nih Kenapa bisa Gitu kan Tapi aku juga mau jujur Sama kayak Ini sengaja seatbelt aku gini Kan biar nggak gini Tete Kenapa Iya Gue juga Iya makanya Jadi kalau Mungkin Kita nggak usah bahas lah Masalahnya apa Karena gue yakin Publik udah tahu Udah tahu Kalau yang nggak tahu pun Tinggal searching aja di Google Di YouTube Udah banyak kali beritanya Nah Yang gue pengen tahu ini Gimana sih perasaan lu Ketika Pertama kali Akhirnya lu difonis Ya Apapun itu Mau benar Mau salah Itu biar publik Yang menentukan Tapi Gimana sih Feeling lu Sebagai seorang manusia biasa Tiba-tiba Lu harus dipenjara Sebelum lanjut Cerita Alvin adalah Tentang pengalaman pribadinya Selama di penjara Apabila ada ketidaksamaan Atau hal lainnya Mohon tidak dikait-kaitkan Dengan hal Yang tidak perlu Jadi Itu prosesnya Udah panjang kali Ren Kayak Aku Udah memang di Apa ya Dari awal kerja Dulu kan aku di hotel Di Medan itu udah Memang dikasih tahu Kau bakal Dipenjara kan Gini-gini Kayak udah dimop-mop Gitu lah Oke Tapi ya namanya mental anak Medan Ya kan Medan ini Medan Aku berjalan proses Wajib lapor itu Hampir satu tahun Aku melakukannya Setiap hari libur aku Kerja di hotel Waktu itu aku off-nya di Senin Jadi setiap hari Senin Aku harus terbang ke Jakarta Untuk wajib lapor Ke Polda Metro Jaya Hanya sekedar Untuk tanda tangan Oke Dan itu aku jalani dengan Angkos pribadi aku Segala macam Sampai akhirnya Semua selesai Uang aku ditabungan juga ada habis Tinggal sisa 3 juta Iya Aku memutuskan untuk Berhenti dari kerjaan Dan aku memilih Untuk pindah ke Jakarta Dan berinisiatif Untuk kos di dekat Polda Metro Jaya Agar nanti Kalau aku wajib lapor Dekat itu Gampang Gak terlalu kena biaya Lagi segala macam Karena aku tinggal berdua Sama mama aku Jadi mama aku kebawa Dan mama aku aku titipkan ke Bogor Di situ aku udah mulai Ngerasa kayak yang Sedih Ya kan Udah biasa bareng sama orang tua Dan harus nitipkan mama aku loh Biasa aku yang ngerawat Harus sama kakak Ya udahlah Dengan uang yang ada Karena di daerah Polda Metro Jaya itu juga Segitiga Emas Maksudnya Kayak apa ya Di titik nolnya Kota Jakarta kali ya Kayak pusat bisnis lah Gitu Apa-apa mahal kan Ren Oke Dapatlah kosan sekitar harga Aku kurang inget Sekitar 2.400.000 Atau 2.600.000 Gitu lah Per bulannya Wah itu mahal juga sih Kalau di Medan Kayaknya udah dapat kos mewo banget Iya bener Tapi disana biasa aja sih Karena kan memang gini kan Dan Dengan uang 3 juta tadi Aku sisa uang 600.000 Aku bertahan di Jakarta Sampai akhirnya Gila Ada salah satu followers aku Yang membantu aku Untuk mempekerjakan di perusahaan Di situ aku bekerja Kerja apa ya itu? Kerja Event organizer Aku maaf ya Oh gak apa-apa Gak ada minum Soalnya Jadi kan Maaf 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 Soalnya bahasa-bahasanya Nyerempet nih Iya Bapak berani mencetakkan Saya siap-siap disacatkan Oh iya jangan lah Jadi dikasih tau sama pengacara aku Alvin Aris rasa harus ke Kolda Mitur Jaya ya Kan tadi gitu Dan ini final Aku udah Udah ngepilih ya Oh oke Ini bakal Bener-bener aku harus masuk Penjara gitu Aku Iya kayak yang Bingung mau ngomong sama siapa dulu nih Terakhir aku ngomong lah sama kakak aku Yang kebetulan waktu itu datang dari Medan Dialah yang ngantarkan aku ke Polda Mitur Jaya Ketemu sama penyidiknya Jadi Waktu aku pergi dari situ Aku gak bilang Aku bakal dipenjara sama mama aku yang di Bogor Tapi itu udah tau ya Memang berkasus ya Udah tau Semuanya udah tau berkasus Cuman ya aku Kayak apa yang gak tegas Kayak aja mak aku mau dipenjara gitu kan Cuman Nabi Iya Gimana mak mak Ijin Ijin keluar mak Keman Kenapa itu kan Dipenjara mak Silahkan Memang ngomongin ya kan Mama Aw Ada penyakit jantungnya Jadi aku menjaga itu juga Terus aku bilang Yaudah Aku cuma bilang Aku mau manggilnya mem Penggilan dirumah lah Mem pigi dulu ya Cium pipi tangan Aku ciumin pipi kiri pipi kanan Biasa aja Sebenernya aku pengen Biasa ya Itu biasa ya Biasa sebenernya aku pengen meluk kan Dren gitu kan Tapi kan nanti Ya aneh Tapi jadi pertanyaan Ya pertanyaan Kenapa Jadi aku kayak yang bener-bener harus acting Ini tangan aku dingin loh Jadi itu Jadi aku yang Pagi ya mem ya Gini-gini kan Dari Bogor Aku naik kereta Di kereta itu Aku mulai naik di sini Aku tanya sama kakak Aku kan Kak Gimana nih kak Gimana nih kak Udah deh Ya udahlah Inilah puncaknya Kan tadi gitu Kita lewati aja Ini udah selesai Nanti kan udah enak Kan tadi ya Kami saling menguatkan Kakak aku sama ponakan aku Kami bertiga gitu Ponakan aku yang biasa jadi uco juga Terus Sampai di poda meter jaya Aku difoto Dengan menggunakan yang kayak Apa itu namanya Yang kayak Film-film itu kan Film-film itu yang pegang gitu Iya Kalau kita nonton film kan Ih keren ya buat kayak gini Ih anjir Gila Ternyata Itu bukan sesuatu yang banggakan Itu kak keren banget Ngedon 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 Sampai akhirnya Dari poda meter jaya Aku dinaikkan ke mobil polisi Tapi tangan aku belum di Borgol Semuanya Cuman disuruh naik tuh Iya disuruh naik Dan dikawal polisi kiri kanan Muka Aku di tengah-tengah Di atur gini Itu di antara Polisi Oh polisi Iya kakak aku gak bisa ikut di mobil polisi Mereka Aku gak tau gimana kan Kami memang bener-bener Maka kendaraan umum waktu itu Mungkin di naik Poda meter jaya Ke penghadiran Jakarta Selatan Di penghadiran Jakarta Selatan itulah Finalnya terakhir Aku ketemu sama kakak aku Sama anak-anak aku Berbiasanya disitu gitu Round 2.5 Teng-teng Nah jadi Fin Kalau gue boleh tanya Ketika lu pertama kali Akhirnya lah Kita Langsung masuk Lu di ponis Terlepas dari semua poin-poinnya itu Perasaan lu gimana Ketika pertama kali Lu pasti harus naik Mobil residivis Mobil tahanan sih Mobil tahanan Bukan dari residivis Kayak udah pernah masuk aja Masuk ke mobil itu Perasaan lu gimana Dan pengalaman lu gimana sih Jadi di Di penghadiran Jakarta Selatan itu Ternyata aku harus Menandatangani berkas Yang aku Memang bener Hari itu Bakal dikirim ke Rumah tahanan Cipinang Kelas 1 Jakarta di Mall Nah Misalnya kalau orang Mau masuk hotel Kelas 1 gitu Enak gitu ya Kesawat kelas 1 gitu Seneng gitu Ini rumah tahanan Semua penjahat Tapi ada cerita lucu nih Waktu di Penghadiran Jakarta Selatan itu Aku ternyata ketemu Sama salah satu followers aku Yang kebetulan dia Kerja di Kejaksaan Selatan Dan Waktu itu Dia kayak Eh ini Bang Alvin Mamak Gardam kan Katanya Itu lagi Di ponis Udah sel saya ponis Udah aku kayak Udah tinggal mau dimasukin sel Muka aku kan gak enak ya Iya lah Siapa yang muka yang masih enak Mau dimasukin sel Karena aku masih menjaga yang Oh iya Aku harus nais sama semua orang Gitu kan Iya Iya bang Halo Aku bilang gitu kan Oh bang kasusnya gitu ya Kata dia Iya Dikasih tau dia Bang Nanti Ikat pinggang abang buka aja ya Katanya Oke Aku gak tau tadinya kan Kenapa kan Terus Celana abang Nanti ganti aja Pake celana pendek Sepatu abang itu buka aja Ganti Slop Katanya Pake sendal gitu Iya Karena nanti bang Disana itu Nanti takutnya gimana-gimana Kata dia Oh aku udah mulai nangkep gitu kan Apa itu Itu kayak udah macam Dikasih teasernya gitu ya Yang dikasih Glue gitu lah ya kan Terus Aku Pamitan sama kakak Sama ponakan aku Nangis lah Disitu bener-bener aku tumpahkan Cuma dia yang bisa Aku peluk saat itu Karena aku gak bisa meluk Orang tua aku Aku peluk nangis Aku bilang Aku kuat ya kaknya Jaga sih memang Aku bilang Aku kuat kok Melaluin ini semua Aku bilang gitu Karena ini memang harus terjadi Di hidup aku Aku bilang Tapi dia udah nangis ya Dia gak kuat Gak harus Gak tau harus ngapain lagi Sementara ponakan aku tadi ini Cari keluar Cari ke D Untuk belikan selop Gantikan sepatu aku Lagi nangis-nangis ya Tadi si abang tadi Minta foto Bang Alvin Foto dulu ya Foto ya Agak susah juga ya Jadi orang disitu ya Kalau gak di LADENI ya Nanti Susah ya Di LADENI Gimana gitu kan Gimana itu Cuma aku mengesampingkan Perasaan aku Dan apa yang aku rasain Aku Juga senang bertemu Dengan dia Istilahnya dia Pada saat itu Memang yang bertemu sama aku Kapan lagi Ya bener Bener Ya udah Ayo bang Aku bilang Foto Mataku masih merah Aku masih berakhir Nangis gitu kan Yaudah Habis itu aku buka Baju luaran aku Aku cuma pake baju kaos Dalam warna hitam gitu Terus dikasihnya nasi Kotak Ini bang makan dulu ya Kata dia Nanti abang disana Payah makan ya Waduh Itu Gak enak juga itu Kau bayangin gak Posisi kau Kayak gitu Tadinya kau hidup bebas Harus di Udah dikasih Klu-klu gitu tuh Gimana disananya Yaudah Sampai akhirnya Udah jam 4 Seluruh tahanan yang ada Disitu Harus dibawa ke Cipinang Dan aku dinaikkan Terakhir kali Ke mobil tahanan itu Aku ngeliat Mobil tahanan itu Udah gementar Udah gak tau Mau ngapain Di dalamnya Ada siapa-siapa Orangnya Gimana Ternyata bener Di dalam itu Ada sekitar 15-20 orang Aku terakhir Gak dapat tempat duduk Semua ngeliatin aku Karena memang pada saat itu Aku yang paling bersih Di antara yang lain Dalam artian Bukan sok apa ya Iya Tapi Bukan preman lah ya Bukan preman Rambut aku kayak Masih pakai minyak rambut Aku tata gini Ren Gitu kan Jadi Orang itu ngeliatin Nah Di jalan orang itu Cuma bisa bilang gini Yaudah kita Bismillah aja ya Bismillah Aku gini kan Apa ini yang akan terjadi lagi Gitu kan Apa ini yang akan terjadi lagi Itu di dalam Kita benar-benar kayak Ayam yang dikandangin Cuma bisa ngeliat ke samping Pakai jerja-jerja Aku disitu udah mengerasa Bahwa kebebasan aku Udah berakhir Untuk saat ini Tau lah posisinya gimana Disitu aku coba Beruslah komunikasi Sama orang itu Kenapa Banyak orang kasus Dan mereka juga tanya Itu Pas lagi ngobrol-ngobrol gitu Itu Kebanyakan yang Penyakit Penyakit Kejahatannya apa sih? Ada begal Ada penipuan Ada pembunuh juga Anjir Lu kebayang gak? Lu coba bayangin Biasanya lu denger kata begal Pembunuh itu kan takut tuh Terus sekarang duduk di samping lu Ngobrol sama lu Ngobrol Gila Mereka tadinya nanya Kasus kamu apa? Tadi gitu kan Oh pencemaran nama baik bang Melalui elektronik Gak macam-macam gitu Oh gitu bro Kalau apa-apa bang Biasalah Bunuh orang bro Open pencemaran nama baik bang Melalui elektronik Gak macam-macam gitu Oh gitu bro Kalau apa-apa bang Biasalah Bunuh orang bro Nelan udah Bunuh orang Gak ngedun itu Udah bukan ngedun lagi pak Ini jantung udah mati suri kayaknya Aduh gue gak kebayang Wah oke Jadi ini satu poin ya Jadi kalau ada Satu aja orang diantara lu Yang ngerasa dia ini Mungkin karena Gaya-gaya mamak dia Lembek Kok salah Kawanku Udah banyak Ada pembunuh Berteman baik loh Serius Sebenernya mereka itu Ngelakuin itu kebanyakan kenapa sih Berikutnya Masih dengan Alvin Part 2 Ternyata Gini rasanya ditolong sama orang Gini ya Ini ada keuntungan dari Sosial media Kekuatan sosial media juga ya The power of sosial media The power of sosial media Kalau misalnya di film-film itu kan Di penjara itu Pasti ada cowok-cowok yang Kayak mau Gimana ya Yang sesungguhnya Kaulah segalanya Cina gitu gimana Apa namanya ya Pocok Cina Pocok Cina ya Suruh aku datang situ jam 3 Sampai kakiku menjezakkan di lantai Sampai aja itu Gak ada batangnya